Hai sahabat TV, apa kabar semuanya? Pasti semua sehat ya, syukurlah kalau begitu Sekarang, cerita TV mau menceritakan kisah seorang yang sukses Nah, kalau kemarin-kemarin kan kita cerita tentang misteri Kita sekarang coba cerita tentang orang sukses Kita kepengen juga ya, cerita orang sukses Kita juga kepengen sukses Ayo, kira-kira dalam cerita TV ini Siapakah yang dikatakan orang yang sukses? Ayo, sahabat TV, berpikir siapa? Ayo, yaitu Mark Jurkerbek Pendiri Facebook sekaligus penemu Facebook Wow, kalau tidak ditemukan Facebook Mungkin kita sampai sekarang enggak tahu Facebookan Bagaimana bisa chattingan dari Facebook ya, sahabat TV Untung ditemukan oleh Mark Atau kita panggil Mark Jack dah Hebat ya, pola pikirnya itu maju kembang ya, sahabat TV Seperti Max Jack ini ya Untuk lebih lengkapnya, silakan simak biografi dari Max Jack Nama lengkapnya, silakan simak biografi dari Max Jack Itu nama lengkapnya, sahabat TV Atau kita bilang aja, biar enggak susah kali berbelit-belit Kita bilang Max Jack Biar singkat dan tradis ya, sahabat TV Tempat tanggal lahirnya Di White Plants, New York, Amerika Serikat pada tanggal 14 B.1984 Istrinya bernama Chris Gila Ken Anaknya bernama Maxima Jurkembek Dengan August Ken Jurkembek Pendidikan Universitas Hardware Tahun 2002 hingga 2004 Jumlah kekayaannya kira-kira 70,9 miliar Wow Ialah anak pasangan dari Hardware Jukkembek Adalah seorang dokter gigi Dan ibunya adalah Karen adalah seorang physical lock Wow, berarti dua-dua mereka memiliki ilmu pendidikan Ia adalah anak kedua dari empat bersaudara Yang kecil Jurkembek memang suka sekali mengotak-ngati komputer Mencoba berbagai macam program komputer Dan juga belajar sendiri Ayahnya sendiri membekali Jurkembek Komputer Sejak usia 8 tahun Wow Ayahnya memang sudah Dia jadinya anaknya Sejak umur 8 tahun ya Beranjar-remaja Jurkembek Menjadi seorang programmer komputer yang sangat cerdas Kayak mana gak mencerdas Dari kecilnya aja Dia sudah memegang komputer Dari kotak-kotak ya Sebenarnya Awal dari ini Keingin tahuan kita Makanya kita Belum tahu Coba 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 Semakin kita tahu Oh Berhasil ya Ini Namanya juga Usaha ya Sobat TV Kalau kita gak mencoba Pasti kita tidak tahu Dimana kekurangan kita Ya kan Sobat TV Asal mula Asal mula Berdirinya Facebook Ya asal mula Terdirinya Facebook Max J Adalah Anggota Alfa Epsilon Pada awalnya Jukkembek Hanya Seorang mahasiswa Universitas Atau University Harvard Ia kemudian membuat Suatu sistem Jejaring Sosial Untuk Di Kelasnya Akan Tetapi Setelah ia Membuat Sistem Tersebut Ternyata Semakin banyak Saja Orang yang Mau Tergabung Di Dalamnya Ya Namanya Sistem Tersebut Lama Kelamaan Telah Menjaring Universitas Terdekat Di Tempat Kuliahnya Dan Dia Adalah Awal Dari Facebook Saat Itu Kita Kenal Dari Situasi Ini Jukkembek Memiliki Inisiatif Untuk Bisa Mengembangkan Sistem Jejaring Wow Dia Mau Mengembangkan Jejaring Ya Tersebut Awal Mulanya Jukkembek Mengembangkan Sistem Ini Dan Memberikan Facebook Inilah Yang Kita Kenal Facebook Facebook Itulah Yang Dibuat Dari Max Jet Ini Ya Sahabat TV Jukkembek Ini Bersama Teman-temannya Dia Kemudian Menyewa Tempat Dia Menyewa Tempat Di Palo Alto California Sebagai Lokasi Mengembangkan Facebook Dikarenakan Karena Keasikan Untuk Mengembangkan Proyek Facebook Hingga Jukkembek Lupa Akan Kuliahnya Ia Pun Dihadapkan Pada Pilihan Yang Sangat Sulit Yakni Antara Memilih Pendidikannya Atau Berbisnis Proyek Yang Sedang Ia Kembangkan Wow Bingung Dia Mana Yang Ini Kuliahku Atau Yang Ini Bisnesku Mike Jukkembek Memilih Dropout Dan Fokus Pada Facebooknya Sudah Memilih Untuk Memilih Facebooknya Dengan Sifat Optimis Yang Tinggi Akhirnya Jukkembek Bersama Temannya Lebih Memilih Untuk Sinjalkan Kuliahnya Dan Berfokus Pada Proyek Facebook Tersebut Wow Memang Dunia ini Harus Memilih Seperti ini Pilihlah satu Kalau dua Enggak bisa Dulu Ketika Di sekolah Ketika Philips Exeter Akademi Yang Bersama Temannya De Anle Membuat Vlog In Untuk M3 Player Win Map Wow Vlog In Tersebut Program PC Atau Komputer Pada Yang Dapat Terinteraksi Dengan Amplikasi Host Seperti Halnya Website Browser Ataupun Email Untuk Keperluan Keperluan Tertentu Simasih Kita Memiliki Keperluan Tertentu Ketika Melanjutkan Perkuliahan Perguruan Tinggi Keduanya Berpisah Di Anglo Masuk Kelpi Sementara Itu Jurkembak Sendiri Masuk Ke Hardware Di Sinilah Ia Memiliki Ide Untuk Membuat Buku Diktoklori Mahasiswa Online Sebab Universitasnya Tidak Membagikan Facebook Pada Mahasiswa Baru Sebagai Yang Mau Tergabung Di Dalamnya Sehingga Season Tersebut Lama-lama Menjaring Universitas Terdekat Di Tempat Kuliahnya Dan Ini Adalah Facebook Yang Sangat Kita Kenal Corset Med Adalah Proyek Kursus Kursus Max Yang Memungkinkan Teman Sekelasnya Dapat Berkomunikasi Satu Sama Lain Di Website Tersebut Pada Satu Malam Pada Saat Dia Kuliah Di Harlet Ya Dia kuliah Di Harlet Ia Menyambit Data Mahasiswa Harlet Dan Memasukkan Dalam Website Yang Ia Kuat yakni pas SMS karena dianggap mencuri data waduh, mencuri data padahal dia ingin menggali supaya dalam yang diketahuinya ya comeback akhirnya diperkarakan tapi meskipun demikian, ia tidak menyesali tindakannya tersebut dia tidak menyesali ya, karena dia melakukan yang terbaik menurut dia justru ia membuat website terbaru yakni Facebook website ini didirikan pada tahun 2004 Facebook adalah penyempurnaan dari pas SMS sasaran tetap sebagai tempat pertemuan sesama mahasiswa di Harvard sebagai pendiri Facebook Mark Jukombek memberikan penjelasan dalam website tersebut bahwa Facebook merupakan salah satu alat sosial untuk membantu seseorang untuk berkomunikasi agar efisien dengan teman, sahabat, keluarga, saudara, dan lain begitu juga dengan rekan kerjanya tak hanya itu, Facebook juga menawarkan navigasi yang mudah digunakan para penggunanya setiap pemilik akun memiliki ruang untuk memanjang foto pribadi teman-temannya dan juga melakukan hal lain seperti berkirim pesan satu dengan yang lain dan yang lain-lain luar biasa lagi ini penggunaan saat ini Facebook yang didirikan oleh Mark Jukombek ini sangat banyak dan terus bertambah tiap waktu wow, langsung banyak namanya juga Facebook ini sekarang sudah kebutuhan kenapa kita bilang demikian tanpa kita komunikasi tanpa kita bikin pesan makanya semakin banyaklah Android ataupun HP yang laris juga seperti ini karena semakin banyak manusia ini berkembang semakin canggih lah dunia ini luar biasanya lagi saat ini pengguna Facebook yang didirikan oleh Mark Jukombek ini sangat banyak terus menerus bertambah tiap waktu dan tidak lagi berkurang ataupun ya semakin jadi kebutuhan bagi masyarakat kita sebegini ya sahabat TV demikianlah informasi dari yang bisa Juta TV bagikan kepada sahabat-sahabat Juta TV semoga bermanfaat dan kita ambil pesan atau intinya kalau kita tidak mau mencoba kapan kita tahu oke jadi tetap kita berusaha dan tetaplah kita jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa tetap semangat optimis oke Juta TV terima kasih jangan lupa kita selalu mendoakan semoga kita selalu sehat dan jangan lupa di subscribe Juta TV terima kasih terima kasih